Presiden Jokowi Dodo merespons keluhan petani terkait impor bawang putih yang membuat harga komoditas ini anjlok. Jokowi pun meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk memastikan situasi di lapangan. Lahan pertanian food estate di lereng Gunung Sindoro, Desa Bansari, Kabupaten Temanggung menjadi tujuan Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada hari Selasa. Jokowi ikut menenam bau merah yang saat itu ditanami oleh para petani. Lahan seluas 339 hektare ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Temanggung. Yang paling penting juga disiapkan optiker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi. Sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada. Dan harga yang ada tidak dipermainkan oleh para tangkulak. Dalam dialognya bersama para petani, Jokowi menanggapi keluhan terkait masuknya bawang putih impor yang membuat harga anjlok sehingga para petani enggan menanam bawang putih. Presiden pun langsung melakukan sembungan telepon kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ini saya dengan para petani di Temanggung. Keluan mereka semuanya sama. Pada saat panen bawang putih, bawang merah, Enggak, bawang putih maupun bawang merah itu impornya justru masuk. Keluannya selalu itu. Selain mengunjungi lahan pertanian, Presiden juga meresmikan tiga embung di Temanggung, Magelang, dan Purworejo. Pembangunan embung diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian karena potensi area pertanian yang dialir di air dari embung bisa mencapai 10 hektare. Selain pertanian, embung juga dapat dikembangkan untuk pariwisata desa. Pada tahun 2021, Kementerian PUPR telah membangun 66 embung yang tersebar di seluruh Indonesia. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah.